Putri Delina akui tak semangat hidup dan kesepian ada apa? Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Anak kedua Pelawak Sule Putri Delina mengaku belakangan merasa hilang semangat Sambil meneteskan air mata dia membagikan curahan hatinya di depan Maya Estianti Tak banyak yang mengetahui jika adik Rizky Fabian itu sedang menyimpan perasaan yang tidak baik-baik saja Baru-baru ini ia mengaku tak semangat hidup dan berkarya seakan ada yang hilang dari dirinya Ngerasa nggak semangat dalam hal apapun itu Nggak tahu putri juga bingung sama diri sendiri Ujar Putri Delina Lebih lanjut dia menjelaskan apa yang saat ini dia rasakan Mungkin karena sekarang udah ngerasain ternyata dunia itu seperti ini Entah itu dalam keluarga entah dari karya musik entah dari diriku sendiri Tambahnya Di sisi lain Maya masih penasaran dengan kesedihan putri Delina Ibu tiga anak itu menduga anak kedua Pelawak Sule tersebut Stres menghadapi segala hal dalam hidup Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di umur putri yang sekarang inilah Bill nggak tahu mau apa Yang paling utama sebenarnya menerima kehidupan putri yang jalanin Jadi susah menerima kenyataan kata putri Putri sambil berurai air mata mengatakan saat ini tidak ada yang mengerti keadaannya Putri sebenarnya sekedar pengen yang benar-benar selalu ada aja buat putri Terus support dan selalu menguatkan putri setiap saat Ucap putri Meski menyimpan sebuah beban yang sulit diungkapkan putri Tapi rupanya tak pernah membagikan cerita pada sang ayah lantaran kurang begitu dekat Putri Delina bahkan sempat berniat menemui psikiater Hanya saja dirinya merasa masih sanggup untuk menghadapi masalahnya Ada niat ke psikolog tapi belum masih meyakinkan bahwa bisa berjuang sendiri Melawan ini semua ujarnya Kendati begitu putri tak memungkiri bahwa orang sekitar Selalu berusaha mendorong semangatnya untuk berkarya kembali Termasuk dalam bidang musik namun dia merasa masih belum bisa untuk melakukan hal tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!